Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning my student how are you today bagaimana kabar anak-anak Ustada berharap kabar kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan tentunya tetap semangat belajar di rumah hari ini kita akan belajar tematik tema satu subtema satu pembelajaran 4 dan 5 disimak sampai selesai ya anak-anak tetap semangat Udin senang boleh meminjam buku kakaknya Udin berterima kasih kepada kakaknya mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan kapan kamu berterima kasih kepada kakak adik saudara dan orang tua Iya ketika kakak membantumu belajar ketika ibumu memberi makanan yang sangat lezat ketika ayahmu memberi uang saku dan yang terakhir ketika saudaramu menyengukmu ketika sakit jadi anak-anak wajib mengucapkan terima kasih Oke kita akan mempelajari nilai tempat dan nilai angka perhatikan gambar berikut ini dua puluhan maka nilainya dua puluh satu satuan maka nilainya satu jadi dua puluh ditambah satu sama dengan dua puluh satu kesimpulannya adalah dua puluh satu terdiri atas dua puluhan dan satu satuan dua puluh satu sama dengan dua puluhan ditambah satu satuan dua puluh satu sama dengan dua puluh ditambah satu pada bilangan dua puluh satu angka satu mempunyai nilai tempat satuan karena satuan maka nilai angkanya adalah satu angka dua angka dua mempunyai nilai tempat puluhan karena puluhan maka nilai angkanya adalah dua perhatikan gambar berikutnya satu ratusan maka nilainya seratus dua puluhan maka nilainya dua puluh satu satuan maka nilainya satu jadi seratus ditambah dua puluh satu sama dengan seratus dua puluh satu kesimpulannya adalah seratus dua puluh satu terdiri atas satu ratusan dua puluhan satu satuan seratus dua puluh satu sama dengan satu ratusan ditambah dua puluhan ditambah satu satuan seratus dua puluh satu sama dengan seratus ditambah dua puluh ditambah satu pada bilangan seratus dua puluh satu angka satu mempunyai nilai tempat satuan karena satuan maka nilai nilai angkanya adalah satu angka satu angka satu mempunyai nilai tempat ratusan karena ratusan maka nilai berikutnya angkanya adalah 100 hurray jika sudah memahami tentang nilai tempat dan nilai angka kita akan lanjut untuk menuliskan lambang bilangan dan nama bilangan apa ya lambang bilangan itu lambang bilangan adalah merupakan angka seperti dua lima tujuh nama bilangan merupakan pengucapan dari angka tersebut seperti ini dua ratus lima puluh tujuh baik anak-anak kita langsung mengerjakan contoh soalnya nomor satu seratus tujuh belas lambang bilangannya adalah satu satu tujuh nomor dua dua ratus empat puluh enam lambang bilangannya adalah dua empat enam nomor tiga tiga ratus sembilan puluh empat lambang bilangannya adalah empat rat empat enam empat nomor empat empat ratus empat puluh empat lambang bilangannya adalah empat rat empat enam empat nomor lima lima ratus tujuh puluh enam lambang bilangannya adalah lima tujuh enam sekarang kita akan berlatih cara menuliskan nama bilangan sebagai berikut nomor satu enam enam tiga dua nomor satu enam tiga dua maka nama bilangannya enam ratus tiga puluh dua nomor dua tujuh delapan empat nama bilangannya tujuh ratus delapan puluh empat nomor tiga delapan tiga lima nama bilangannya delapan ratus tiga puluh lima nomor empat sembilan satu lima nama bilangannya sembilan ratus lima belas yang terakhir sembilan enam enam puluh tujuh mudah bukan anak-anak selanjutnya kita akan belajar pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah ayo ingat kembali sila ketiga Pancasila itu bunyinya apa ya iya bunyinya adalah persatuan Indonesia anak-anak kita harus memikirkan sikap persatuan dan bekerjasama sikap persatuan dan kerjasama dapat diterapkan di rumah berikut contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah anak-anak bisa melihat gambar di bawah ini ya ini adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila ketika di rumah kita bisa membersihkan rumah bersama-sama memasak bersama orang tua seperti itu ya selanjutnya mari kita tuliskan kalimat ungkapan berikut ini nomor 1 Udin menjadi juara pertama lomba menggambar tetapi ia tetap rendah hati di nomor 1 terdapat kalimat ungkapan rendah hati nomor 2 ayah dan ibu mengasihi buah hati mereka kalimat ungkapannya adalah buah hati nomor 3 Udin senang mendapatkan buah tangan dari ayah ungkapannya adalah buah tangan nomor 4 Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik kalimat ungkapannya adalah ringan tangan nomor 5 masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran nah di nomor 5 ini ada kepala dingin kira-kira arti dari ungkapan tersebut apa ya? ini anak-anak arti ungkapan dari kalimat yang ustada bacakan tadi ada rendah hati yang artinya tidak sombong buah hati memiliki arti anak buah tangan memiliki arti oleh-ole cepat kaki ringan tangan memiliki arti rajin bekerja yang terakhir kepala dingin memiliki arti tenang atau sabar Udin dan Mutiara tidak hanya rukun dalam melaksanakan tugas mereka juga rukun dalam bermain sikap apa yang harus kita jaga ketika kita bermain? iya kita harus bersikap rendah hati saling menyayangi dan tidak boleh egois perhatikan berikut adalah sikap berjalan yang benar yang pertama pandangan lurus ke depan yang kedua badan tegak yang ketiga tangan diayunkan nah karena anak-anak sudah tahu sikap berjalan yang benar ketika berjalan anak-anak harus berjalan dengan benar ya tidak boleh berlari apalagi kejar-kejaran sama temennya no 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 alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak jangan lupa dipelajari lagi seperti biasa ustada akan memberi pantun kepada anak-anak ada ikan warnanya merah anak hebat tak boleh menyerah semangat yang terakhir pesan dari ustada don't forget to pray on time don't forget to read holy quran don't forget to obey your parents and be careful sampai bertemu kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati